Hai alhamdulillah masih di berhormat panjang ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan rayu puasa badan mimpi semua harapan semua senantiasa sehat dan selalu dilimpahkan rezeki mbak ya amin amin ya rabbal alamin oke mbak di hadapan saya ini ada Vivo Y20 ya dengan kasus yaitu lupa akun Google oke mbak kita koneksi dulu di sini saya juga sekalian menjawab komentar sahabat dan pembayar semua yang mengalami masalah untuk kasus Vivo Y20 ini yang mana lupa akun Google mbak tempat dan saya minta maaf sekali mbak ya minta maaf eh karena sudah lama sekali baru sempat untuk upload video mbak ya oke mbak untuk cara pertama yaitu kita tambahkan kondisi setelah konek wifi kita ada di lagi yang terkoneksion kita untuk mencari papan ketik mbak ya kita ketik sembarang kita klik seperti berikut kita coba salin pencarian loop tidak ada mbak ya pencarian web tidak ada kita tekan pojok di atas ya perintah suara kita tolak kita tolak terus sampai muncul dengan notifikasi izinkan di bawah caranya sampai sama seperti video yang sebelumnya mbak ya tapi nanti di sini ada sedikit perbedaan di sini bisa dilihat seperti berikut ya seperti berikut pokoknya lihat saja mbak di situ mbak ya kita ketikan YouTube setelah ketikan YouTube kita share bisa dilihat ya seperti berikut ya kita klik seperti berikut kita lanjut bisa dilihat ya ikuti seperti perintah mbak ya ikuti seperti seperti perintah di sini kita memilih di browser disini saya memilih browser bawaan handphone mbak setelah itu kita ketikan di hari creativity.blogspot.com atau di hari creativity kita terus klik next terus kita klik mbak ya dan ini video-video lama mbak ya dan baru sempat di upload ya untuk videonya karena pilih versi web mbak ya untuk halaman blog mungkin sudah berbeda yang sekarang mbak ya untuk yang sekarang sekarang mungkin bisa mencari di di paling bawah mbak itu di paling bawah ya untuk menunya untuk FRP saya taruh di paling bawah mbak untuk menu di blog yang terbaru ya atau tampilan yang terbaru mbak ya dan kita lanjut disini setelah mengeklik di area FRP kita di hadapan ke halaman seperti berikut kita klik open link pengaturan mbak ya kita klik open link pengaturan karena disini bisa dilihat ya saya coba untuk membaipas bisa dilihat klik saya coba bypass dari bisa dilihat ngeblank hitam ya tapi tidak sukses setelah saya kita coba kunci terus kita buka lagi tidak bisa disini tidak sukses mbak ya ayah mbak kita kita kembali kita sekarang buka ke menu pengaturan ya kita buka ke menu pengaturan kita ke buka ke menu pengaturan kita disini perlu reset mbak ya tapi bukan reset ke pabrik mbak ya reset pengaturan saja bisa dilihat mbak ya kita reset ke pengaturan saja atur ulang pengaturan ya atur ulang semua pengaturan atur ulang semua pengaturan mbak ya kita atur ulang semua pengaturan eh kita iakan handphone akan mereset handphone akan mereset mbak ya kita tunggu mbak ini untuk menjawab kemen-kemen saudara dan sahabat semua yang kesusahan ya untuk kasus ini dan mohon maaf mbak saya baru bisa upload video karena dikarenakan banyak sekali video-video hilang mbak ya video-video yang mau diedit itu hilang mbak yang pernah tersimpan di memori yang dulu sempat saya review memorinya rupanya memori mau mengalami korup mbak ya jadi saya sarankan buat sahabat dan mbak semua apabila lebih apabila membeli memori jangan terpokir dengan harga murah mbak ya karena saya beli 128 dan 256 semuanya bermasalah mbak dan saya sempat sakit hati mbak ya oke mbak kita sudah dihadapkan ke memilih pemilihan bahasa kita next next lagi kita connect wifi lagi karena habis di reset mbak ya kita connect wifi lagi kita connect wifi lagi kita coba connect dan sekali lagi ini video jawaban buat sahabat dan semua yang mengalami kesulitan membaipas akun Google di Vivo y20 mbak ya kita pilih setelah connect wifi kita cari yang mana akhirnya bisa dipakai mengetik seperti berikut ya kita ulangi tahap seperti pertama tadi setelah itu klik di kolom share ketikan YouTube oh ya buat yang baru gabung dan monitor kita tekan YouTube nya mbak ya seperti berikut mbak ya mungkin lagi sakit harapan saya mudah-mudahan cepat sembuh dan lekas menjalankan rutinitas yang mungkin sempat tertunda mbak ya amin amin yara pelalaman bisa dilihat diulangi seperti tadi mbak ya diulangi seperti tadi untuk perintahnya bisa dilihat ya ikuti seperti di dalam video supaya tidak bingung di sini kayaknya saya mengalami salah langkah ya begitu lamba namanya manusia pasti ya punya hilang kita pilih ke browser kita tekan eh yang pertama tadi reset ulang reset ulang semua setting bayar yang pertama tadi oke mbak kita kita menuju ke kita klik blog di hari creativity kita menuju ke blognya untuk tampilan menu yang sekarang itu kan berbeda mbak berbeda ya jadi silahkan Scroll paling bawah ada tulisan unlock bypass FRP kita klik nanti akan dihadapkan ke halaman baru yang mana disitu bisa kita gunakan untuk membaipas akun mbak atau masuk ke pengaturan handphone kita klik masuk ke open link setting open link smart lock setting bayar nah untuk yang pertama tadi kan udah bisa diatur mbak ya setiap diatur langsung ngeblank hitam mbak ya kita ulangi sekarang apakah bisa kita ulangi kita bikin lagi ya tadi kan sudah melakukan reset setting bukan reset pabrik mbak ya di sini ada perintah seperti ini kita klik sip sip mbak ya berarti sukses sampai disini sukses nah sekarang kita coba kunci apakah nah bisa dilihat kuncinya masuk ya kalau kunci sukses berarti harusnya seperti ini bisa dilihat seperti berikut nah sampai disini kita restart handphonenya mbak oke mbak proses menunggu mbak ya saya kembali lagi ke memori tadi mbak ya buat siapa yang lebih semua jika membeli memori jangan tergiru harga murah mbak ya jangan tergiru harga murah seapapun tokonya mbak ya jangan tergiru harga murah seperti saya ya makanya saya sempat lesu loyo mbak ya karena puluhan video puluhan mbak ya puluhan video itu hilang sebelum di edit ya sebelum di edit puluhan video itu hilang ya di baik di memory 128GB ataupun 256 itu hilang semua dan bisa dilihat di berapa hari ya saya tidak upload video dan baru kali ini ya jadi saya minta maaf buat sahabat dan memberi semua apabila saya untuk kemarin-kemarin jarang buat oke mbak kita sekarang masukkan kode masukkan pola yang kita buat tadi mbak ya terus sekarang kita next ini video untuk jawaban bagi sahabat dan sobat semua dan pembayar semua yang kemarin eh banyak sekali komentar di vivo y20 yang mana tidak sukses ya dan benar adanya ini video sebenarnya sudah lama mbak tapi Alhamdulillah video ini selamat video ini selamat ya video ini selamat tidak korup jadi saya edit dan saya upload dengan harapan bisa menjawab pertanyaan sahabat dan pembayar semua Kenapa saya bilang video ini sudah lama terbukti saya bikin video ini dengan tampilan blog yang lama mbak ya karena tampilan blog yang sekarang itu sedikit berbeda tapi Insyaallah yang sekarang itu itu lebih mudah diakses mbak lebih mudah diakses untuk akses itu lebih mudah dari dan tidak seperti kemarin ya kemarin itu agak berat dan sekarang ringan mbak diakses untuk blog ringan emas ikuti seperti perintah ikuti seperti berikut ya seperti berikut next next apakah sukses untuk kasus ini jadi di sekalian menjawab ini ya video ini sekarang menjawab buat sahabat dan pembayar semua yang kemarin bukan kemarin ya banyak sekali yang tanya ini yang tidak sukses yang tidak sukses dan ini selalu saya luncurkan video ini untuk menjawab komen-komen dan sahabat sahabat komen-komen untuk sahabat-sahabat yang mengalami kesusahan tentunya Hai lembah di sini kita coba-coba ya Oh ya mbak buat sahabat yang berbeza yang baru ngabung yang belum subscribe Monggo di subscribe Nyalakan tombol lonceng supaya nanti kalau ada video-video terbaru notifikasinya bisa muncul Mbak ya tidak usah di-like cukup subscribe dan Nyalakan tombol lonceng saja ya supaya nanti notifikasinya muncul oke Mbak sukses Mbak ya setelah sukses tinggal mematikan kodenya atau meriset ulang supaya benar-benar bersimbah kira-kira seperti itu untuk finishingnya Mbak dan mudah-mudahan dengan video ini bisa menjawab pertanyaan sahabat dan Bambai semua di kolom komentar yang kemarin sempat ditulis Mbak ya kayaknya sampai disini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya oke Mbak Bapak sahabat dan Bambai semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekan bangkit dan khusus buat sobat muslim segedar mengingatkan saja mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan berbaik di sholat tentunya akhir kata-akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati